Pedang angin berbisik jelit 30. Chow Liang dan Tabib Sao Yang bekerja sama. Setelah mendapatkan kunjungan dari Chow Liang, Tabib Sao Yang pun mulai memikirkan apa yang harus dialakukan. Keesokan paginya, Tabib Sao Yang pergi berkunjung ke tempat rombongan dari keluarga Murong beristirahat. Dengan dalih ingin memeriksa kesehatan Murong Yun Hoa ditambah umurnya yang sudah tua, tanpa banyak menarik perhatian orang Tabib Sao Yang pun berhasil bertemu dengan Murong Yun Hoa secara pribadi. Setelah berbasa basi sejenak dan menunggu tidak ada orang lain yang hadir dalam pembicaraan mereka, dengan hati-hati Tabib Sao Yang bertanya, maafkan bila orang tua ini terlalu banyak bertanya, Nona Murong Yun Hoa, benarkah Nona sedang dalam keadaan, eh, mengandung? Murong Yun Hoa dan Murong Huo Lin sudah berkali-kali membicarakan tentang Tabib Sao Yang dan kehamilan Murong Yun Hoa. Mulai dari kemungkinan yang terburuk hingga kemungkinan yang baik, mereka pun sedikit banyak sudah bertanya-tanya, siapakah Tabib Sao Yang tersebut? Jawaban-jawaban yang mereka dengar, tidak juga membuat hati mereka merasa tenang. Benar memang Tabib Sao Yang tampaknya adalah orang yang bisa dipercaya, tapi Tabib Sao Yang juga pengikut keluarga Wang Yang setia. Bahkan dikatakan dekat pula dengan Ding Tao dan Wang Ying Ying, jika benar demikian apakah kemudian Tabib tua itu akan marah dengan Ding Tao yang tidak setia pada Wang Ying Ying? Karena itu ketika Tabib Sao Yang datang berkunjung, hati mereka sudah bergebar. Di luar mereka berusaha tampil setenang mungkin, namun dalam hati selalu ada pertanyaan, apa maksud kedatangan dari Tabib tua ini? Begitu mendengar pertanyaan Tabib Sao Yang yang cukup terbuka tanpa ditutup-tutupi, kagetlah kedua gadis itu, sebelum membuka mulut untuk menjawab, muka mereka pun memucap terlebih dahulu. Tabib Sao Yang yang melihat reaksi dari kedua orang gadis itu buru-buru menenangkan mereka, nona-nona sekalian jangan salah sangka, aku orang tua tidak memiliki pikiran yang buruk tentang kalian berdua. Aku pun tidak memiliki niatan yang buruk. Jika aku bertanya itu muncul dari kepedulianku sebagai seorang yang sudah tua, seorang yang menganggap ketua Ding Tao sebagai puteraku sendiri. Mungkin caraku menyampaikannya membuat kalian terkejut dan merasa risih, namun setelah kupikirkan lama tidak kutemukan Caroline yang lebih baik untuk memperciarakan masalah ini, selain dengan saling terbuka dan jujur tanpa menutupi apa-apa, ujar Tabib Sao Yang ketika melihat kedua gadis itu sudah melampaui rasa terkejut mereka. Tabib Sao Yang, kemarinkah sudah memeriksa nadiku, ku rasa aku tidak mungkin menyembunyikan hal ini darimu. Memang benar aku sedang mengandung, namun yang aku belum mengerti apa urusannya hal itu dengan Tabib Sao, jawab Murong Yun Hoa dengan nada bertanya. Bagaimanapun kedudukan Murong Yun Hoa tidaklah menyenangkan, hamil di luar nikah, apa pendapat orang mengenai dirinya? Tapi hendak mengelak pun sudah tidak bisa. Tabib Sao Yang berusaha memahami perasaan gadis ini dan berpikir keras untuk tidak menyimbungnya dengan kata-kata yang dia ucapkan. Maafkan aku nona muda, sesungguhnya memang terlalu usil bila aku bertanya-tanya. Hanya saja aku memberanikan diri untuk bertanya, meskipun dalam hati merasa malu, itu semua karena aku sudah menganggap ketua Ding Tao seperti puteraku sendiri. Kuliat, di antara kalian berdua, ada, ada hubungan yang khusus, sementara usia kehamilan nona, bertepatan pula dengan saat menghilangnya ketua Ding Tao setelah dia melarikan diri dari kota Wuling, ujar Tabib Sao Yang dengan berhati-hati. Apakah, apakah benar tebakanku, bahwa, bahwa anak yang nona kandung adalah anak dari ketua Ding Tao? Murong Yun Hoa mengalihkan pandangan ke arah Murong Huo Lin, tapi Murong Huo Lin pun tidak tahu harus menjawab apa. Keduanya terdiam, membiarkan Tabib Sao Yang menanti dan menebak-nebak sendiri jawaban dari pertanyaannya. Nona Murong Yun Hoa, jika benar, anak itu adalah anak dari ketua Ding Tao, bukankah sebaiknya nona memberitahukan hal itu padanya? Tidak baik jika anak itu sampai dilahirkan tanpa ayah. Jika nona merasa kesulitan untuk menceritakan hal itu pada ketua Ding Tao, biarlah aku membantu nona untuk menyampaikannya pada ketua Ding Tao. Jangan, sergah Murong Yun Hoa begitu dia mendengar Tabib Sao Yang hendak menyampaikan berita itu pada Ding Tao. Jangan beritahukan tentang kehamilanku pada adik Ding Tao, ujar Murong Yun Hoa dengan ada isap yang tertahan. Sepasang matanya yang bening mulai berkilauan oleh air matu yang mengembeng di pelupuk mata. Tabib Sao Yang pun terdiam untuk sesaat. Dengan gerakan yang anggun Murong Yun Hoa menyusut air matu yang hendak jatuh, kemudian, dengan nada yang lebih terkendali dia mengulangi perkataannya. Tabib Sao Yang, kumohon, rahasiakanlah hal ini dari adik Ding Tao, jangan beritahukan apapun padanya, ujar Murong Yun Hoa dengan tubuh tegak dan mati menatap Tabib Sao Yang. Duh, nona, mengapa? Apakah mataku yang tua ini salah melihat? Bukankah kalian berdua saling mencinta? Atau salahkah dugaanku bahwa anak yang nona kandung adalah anak ketua Ding Tao? Coba katakanlah mengapa, apa sebabnya nona melarang, supaya hati orang tua ini bisa tenang, ujar Tabib tua itu dengan sungguh-sungguh. Murong Yun Hoa menghela nafas, hatinya terasa berat untuk menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan Ding Tao. Bagaimanapun juga dia berusaha menerima, kejadian itu tetaplah satu pengalaman yang menyakitkan bagi dirinya. Lama dia menundukkan kepala. Saat dia menengadahkan kepala, Tabib Sao Yang masih duduk di hadapannya, dengan pandangan mati yang menyorotkan belas kasihan. Betapa murong Yun Hoa berharap, kedatangan Tabib tua itu hanya permainan angan-angannya belaka, dan saat dia menengadahkan kepala tidak ada siapa-siapa di sana, kecuali dirinya dan adiknya Huolin. Tabib Sao Yang, tidak salah dugaan Tabib, bahwa aku mencintai adik Ding Tao dengan sepenuh hatiku dan anak yang ada dalam kandunganku ini adalah anaknya. Namun ada hal-hal yang Tabib Sao Yang tidak mengerti dalam hubungan kami berdua, dengan berat murong Yun Hoa pun mulai menceritakan tentang bagaimana hubungan antara dirinya dan Ding Tao bermula. Sejak pertemuan mereka untuk pertama kalinya, cerita Ding Tao tentang pedang angin berbisik dan sumpah murong Yun Hoa sebagai keturunan dari pembuat pedang tersebut, penolakan Ding Tao hingga malam terjadinya hubungan di antara mereka berdua. Tentu saja tidak disampaikan secara rinci, meskipun demikian cukuplah cerita murong Yun Hoa itu memberikan gambaran pada Tabib Sao Yang mengenai apa yang telah terjadi. Mulai dari penolakan Ding Tao dan kekecewaan yang dirasakan kedua gadis bermarga murong itu, hingga bagaimana mereka belajar untuk menerima keputusan Ding Tao dan mencintainya dari kejauhan. Oleh karena itu Tabib Sao, ku harap kau mengerti, janganlah kau ceritakan hal ini pada adik Ding Tao. Kami sudah merasa bahagia dengan adanya bayi kecil dalam kandunganku ini. Biarlah dia menjadi pelipur Lela, pengingat kami akan cinta kami dan pengganti kehadirannya yang tidak akan pernah hadir dalam hidup kami. Karena hatinya sudah ada yang memiliki, ujar murong Yun Hoa menutup penuturannya. Murong Hwa Lin hanya bisa menundukkan kepala dengan wajah yang terkadang terasa panas oleh rasa malu. Terkadang gadis yang pemberani ini justru merasa kagum pada keberanian ncinya yang terlihat pendiam. Jika dia yang berada di posisi murong Yun Hoa, tidak terbayang apa yang harus dia katakan atau bahkan apakah dia bisa berkata-kata. Tabib Sao yang pun memandangi kedua gadis itu bergantian, sebelum kemudian menundukkan kepala. Di wajah kedua gadis itu, terbayang wajah Wang Ying Ying. Tabib tua itu pun dalam hati menggelengkan kepala dan bertanya-tanya, mengapa nasib mempermainkan muda-mudi dengan jerat-jerat cinta? Beberapa saat kemudian tabib tua itu pun menghela nafas dan bertanya. Nona murong Yun Hoa, mungkin benar dalam hati ketua Ding Tao sudah ada nona muda Wang Ying Ying, tapi kurasa di dalam hatinya juga ada nona berdua. Hal itu dapat kulihat saat kalian saling berjumpa. Mungkin bukan sesuatu yang ideal, namun apa salahnya seorang lelaki memiliki lebih dari satu orang istri? Bukankah lebih baik demikian daripada harus ada yang terluka hatinya, lebih baik berbagi dan saling mengasehi daripada harus ada yang mengalah, ujar tabib tua itu kepada kedua nona muda yang ada di hadapannya. Dalam hatinya tabib saw yang membayangkan apa yang akan dikatakan chow liang. Chow liang meminta agar tabib saw yang bisa mengatur pernikahan Ding Tao dengan murong Yun Hoa, entah apa reaksinya jika nanti dia tahu bahwa bukan hanya murong Yun Hoa saja tapi juga adiknya pun akan dinikahi oleh Ding Tao. Tabib saw yang, aku ini hanya seorang janda muda, masakan aku hendak keberatan jika adik Ding Tao menghendaki aku menjadi istri kedua atau ketiganya? Masakan tabib saw yang tidak memahami pula watak dari adik Ding Tao, tanya murong Yun Hoa dengan kepala tertunduk. Hei, Ding Tao masih sangat muda apalagi saat dia baru bertemu dengan nona berdua. Kurasa pendiriannya sebenarnya sudah berubah. Sejak bencana yang terjadi atas keluarga wang di kota Wuling, wawasannya jauh berubah. Dia sudah merasakan sendiri, betapa kematian bisa datang sewaktu-waktu, menjemput orang yang kita kasihi. Aku yakin, jika sekarang aku berbicara dengannya, dia pasti akan menerima usulanku ini, ujar tabib tua itu dengan hati-hati. Apakah tabib saw yang sudah pernah membicarakan hal ini dengan ketua Ding Tao? Apakah maksud tabib saw yang, karena sekarang nona muda wang sudah meninggal maka ketua Ding Tao akan menerima kami berdua, tanya murong Yun Hoa dengan wajah yang masih tertunduk. Jika saw yang belum pernah bercakap-cakap dengan Cao Wuli yang mungkin tidak terpikir olehnya, bahwa jawaban yang dia berikan bisa memiliki berbagai macam arti. Pertanyaan murong Yun Hoa pun tentu akan dengan mudah dijawab olehnya. Namun justru Cao Wuli yang sudah bercakap-cakap panjang dengannya, sehingga sekarang tabib tua itu pun memutar otak, menganalisa pertanyaan murong Yun Hoa dan jadi ragu-ragu untuk menjawab dengan segera. Nona murong, tentang ketua Ding Tao sendiri, aku belum pernah menyinggung-nyinggung sedikit pun tentang masalah ini dengannya, ujar tabib saw dengan cepat, menjawab pertanyaan yang termudah. Kemudian perlahan-lahan tabib saw yang berusaha menjawab pertanyaan kedua dengan berhati-hati, kemudian tentang perasaan ketua Ding Tao pada Nona berdua, sebagai orang yang mengenalnya dengan baik. Aku sangat yakin bahwa dia pun mencintai Nona berdua. Jika dah meragu, itulah karena wataknya yang lurus, tapi aku yakin di lubuk hatinya yang terdalam, dia pun ingin bisa hidup bersama dengan Nona berdua. Kuharap kesalahannya di masa lalu, tidak membuat Nona berdua mengeraskan hati, justru saat kesempatan untuk hidup bahagia bersama terbuka bagi kalian. Di lain tempat, Chowli yang sedang bercakap-cakap dengan Ding Tao. Mereka berdua baru saja selesai membicarakan hasil laporan dari Song Luwo, orang tua yang tadinya lebih banyak mengetahui tentang bumbu dapur daripada tokoh-tokoh dunia persilatan, Sekarang sudah berubah menjadi pustaka mengenai tokoh-tokoh dunia persilatan yang ada. Ketekunannya membuahkan hasil, meskipun Song Luwo bukan orang yang berotak jenius, namun hal itu bisa ditutupi dengan ketekunan. Dan ketelitiannya, Song Luwo ternyata menjadi pasangan yang serasi dengan Chowli yang. Kecerdikan Song Luwo lebih terarah pada kecerdikan yang praktis. Sebagai seorang yang hidup dari membuka warung dan menjual makanan, hal itu adalah bagian dari hidupnya, dan Chowli yang dengan bijak bisa mengarahkan Song Luwo agar dia dapat menggunakan kelebihan-kelebihan yang dia miliki dalam menjalankan tugasnya. Ding Tao pun terlihat puas dengan kemajuan yang mereka capai, meskipun hatinya sedih karena bulan-bulan sudah berlalu namun kabar mengenai Tiong Fa, apalagi mengenai Wang Yingying dan Wang Renfu tidak juga didapatkan. Hahaha. Kakak Chowli yang, apakah menurutmu, pada saat itu Tiong Fa hanya menggertak saja? Apakah menurutmu aku hanya ditipu mentah-mentah oleh pengkhianat itu? Tanya Ding Tao waktu itu. Ketua Ding Tao, soal itu jangan lagi dipikirkan. Orang ini memang licin seperti belut, tapi keputusan Ketua Ding Tao waktu itu adalah keputusan yang terbaik. Aku yakin semua yang hadir pada saat itu bisa memahami dan sepenuhnya. Setuju dengan keputusan Ketua Ding Tao, jawab Chowli yang dengan diplomatis. HMM, kuharap begitu, ujar Ding Tao dengan lemah, jawaban Chowli yang menyiratkan bahwa dugaan Ding Tao kemungkinan besar benar, Tiong Fa hanya mempermainkan mereka. Jangan khawatir Ketua Ding Tao, meskipun dunia ini lebar, namun tetap ada batas-batasnya, lagi pula ada perkataan jaring keadilan dari langit tidak pernah luput menangkap orang yang bersalah. Sepandai-pandainya Tiong Fa, satu saat nan tidak akan jatuh juga, hibur Chowli yang. Daripada membicarakan orang yang menyebalkan itu, mengapa tidak membicarakan hal lain yang lebih menyenangkan, tanya Chowli yang. Hai, apa maksud kakak Chowli yang, tanya Ding Tao dengan alis terangkat. Hahahaha, Ketua Ding Tao jangan pura-pura tidak tahu. Maksudku tentu saja kedua nona dari keluarga murong itu, bukankah keduanya menyenangkan bagi matu dan menyenangkan pula bagi telinga. Daripada Ketua Ding Tao. Memikirkan Tiong Fa, tidak ada salahnya jika Ketua Ding Tao mengunjungi kedua nona itu dan bercakap-cakap dengan mereka, goda Chowli yang sambil tertawa lebar. Kakak Chowli yang, jangan menggodaku, ujar Ding Tao sambil tersipu malu. Melihat reaksi Ding Tao Chowli yang pun tertawa makin keras. Ketua Ding Tao, tak kusangka ternyata kau pun memiliki kelemahan. Pendekar lain ada yang takut pedang, ada pula yang takut racun tapi Ketua kami berbeda, dia takut perempuan muda dan cantik. Kakak Chowli yang, janganlah berbicara sembarangan, kedua nona itu berasal dari keluarga yang terhormat. Janganlah bercanda secara keterlaluan, ujar Ding Tao dengan wajah memerah karena malu. Ah ya, baiklah, baiklah. Maafkan aku, kedua nona itu jelas memang dua orang nona yang terhormat. Kero mereka berbicara dan berperilaku sungguh menunjukkan hal itu. Tapi Ketua Ding Tao, tidakkah Ketua merasa bahwa mereka sangat memperhatikan Ketua Ding Tao, ujar Chowli yang setelah tawanya meredah. Ya, ku rasa begitu, yang pasti aku sudah banyak berhutang budi pada mereka, jawab Ding Tao. Ketua Ding Tao, apakah Ketua Ding Tao tidak memiliki perasaan sedikitpun pada kedua gadis itu, tanya Chowli yang pada Ding Tao. Maksud kakak Chowli yang bagaimana? Tentu saja aku sangat berterima kasih pada mereka dan, dan, sebagai teman aku sangat menghargai mereka berdua, ujar Ding Tao dengan susah payah. Maafkan aku Ketua Ding Tao, tapi kita semua sudah di sini sudah cukup berumur, sudah cukup dewasa, jadi ku pikir biarlah aku berterus terang saja. Ketua Ding Tao toh sudah cukup umur untuk menikah dan kedua gadis itu sepertinya menaruh hati pada Ketua Ding Tao. Apakah Ketua Ding Tao tidak pernah berpikir untuk membangun keluarga dengan salah satu dari mereka, tanya Chowli yang dengan serius. Wajah Ding Tao pun terasa panas dengan suara sedikit terbatada menjawab, kakak Chowli yang, kalau aku berkata bahwa aku tidak memiliki perasaan apapun pada kedua nona itu tentu saja aku berbohong. Keduanya sangat cantik, lagi pula memiliki sifat yang baik. Tapi, keadaanku saat ini, apakah tidak terlalu terburu-buru untuk memutuskan hal seperti itu? Ketua Ding Tao, salah satu dari kewajiban sebagai seorang anak lelaki terhadap leluar adalah melanjutkan nama keluarga. Bagaimana bisa Ketua Ding Tao memandang sepele hal seperti ini, tegur Chowli yang dengan wajah serius. Bukan Chowli yang namanya jika tidak mengetahui titik lemah seseorang. Jika dia ingin Ding Tao berbuat sesuatu, maka Kera termudah adalah dengan menghadapkan pemuda itu pada hal-hal seperti ini, tradisi, nilai-nilai kekeluargaan dan prinsip-prinsip lain yang diikuti secara umum. Dihadapkan pada pertanyaan demikian, Ding Tao pun menghela nafas. Hah, kakak Chowli yang, bukannya aku tidak pernah berpikir demikian. Tapi, bukankah pekerjaan yang kita hadapi saat ini lebih penting daripada persoalan pribadi? Tanya Ding Tao. Hei, Jika berpikir demikian, maka sampai Ketua Ding Tao berumur pun Ketua Ding Tao tidak akan pernah menikah karena pekerjaan kita tidak akan pernah selesai. Apakah Ketua Ding Tao berpikir pendek saja ke depan? Apakah hanya Ren Zuo Chan atau Tiong Fa saja yang menjadi ancaman? Bagaimana dengan tingkah laku orang-orang dunia persilatan yang cenderung menggunakan kekerasan untuk menekan yang lemah? Bagaimana dengan persaingan untuk menjadi yang terkuat, yang seringkali hanya menimbulkan pertumpahan darah yang tidak perlu, ujar Chowli yang dengan gemas? Yang ini dikerjakan, yang lain pun tidak boleh dilupakan. Kewajiban yang satu tidak berarti melupakan kewajiban yang lain. Menjaga agar setiap kewajiban dilaksanakan dengan berimbang, itulah barulah laki sejati. Ding Tao pun tercenung didebat oleh Chowli yang, jangankan didebat oleh Chowli yang, tanpa didebat pun siapa yang tidak ingin memperistrikan wanita secantik Murong Yun Hua. Tapi jika itu dilakukan bagaimana pula dengan Wang Ying Ying? Bagaimana juga dengan permintaan Murong Yun Hua di waktu yang lalu? Haruskah Ding Tao menikahi juga Murong Huo Lin? Kakak Chowli yang, hal ini sebenarnya aku tidak bisa mendebat kakak, namun antara diriku dan nona Murong Yun Hua sebenarnya ada latar belakang yang kakak belum tahu, ujar Ding Tao dengan ragu-ragu. Ah, kalau begitu mengapa ketua Ding Tao tidak menceritakannya saja? Sejak mengikut ketua Ding Tao, selain merasa diri sebagai seorang pengikut, aku pun sering merasa seperti saudara tua bagi ketua Ding Tao. Aku ini seorang anak tunggal, terkadang iri pula dengan mereka yang memiliki banyak saudara. Bertemu dengan ketua Ding Tao, kerinduan ini sedikit terobati, jika ketua Ding Tao tidak keberatan, aku ingin memandang ketua Ding Tao seperti adikku sendiri, ujar Chowli yang dengan sungguh-sungguh. Ucapan Chowli yang ini tentu saja setengah benar, setengahnya lagi karangan saja, namun lagi-lagi dengan cerdik dia berhasil mengenai kelemahan Ding Tao. Ding Tao yang tidak memiliki keluarga, mudah sekali terharu oleh kebaikan orang. Chowli yang memahami hal ini, memanfaatkannya untuk membuat Ding Tao terbuka. Benar saja, mendengarkan perkataan Chowli yang hati Ding Tao pun jadi terharu. Dengan tulus yang menjawab, kakak Chowli yang, tentu saja aku tidak keberatan, sebenarnya kalian semua ini sudah kuanggap seperti keluarga sendiri. Baiklah aku akan menceritakannya, tapi ku harap kakak Chowli yang bisa merahasiakan hal ini, karena hal ini bukan saja menyangkut diriku tapi juga menyangkut nama baik kedua nona itu. Tentu saja, aku mengerti dan ketua Ding Tao tidak perlu merasa khawatir. Masakan Chowli yang tidak bisa menjaga mulutnya sendiri, ujar Chowli yang dengan meyakinkan. Dengan jawaban Chowli yang itu pun akhirnya Ding Tai mulai menumpahkan apa yang selama ini tersimpan dalam hati dan pikirannya, berkenaan dengan pengalamannya setelah melarikan diri dari kota Wuling. Sudah sejak lama hal itu menjadi rahasia bagi dirinya sendiri, seperti luka yang digaruk-garuk terus dan tak pernah sembuh. Gatal tapi tidak boleh disentuh. Sekarang ada orang yang bisa dipercaya yang mau peduli, maka Ding Tao pun bercerita untuk sedikit melegakan hatinya. Ding Tao tentu saja tidak menceritakan dengan rinci tentang apa-apa yang terjadi, tapi setidaknya hal itu sudah cukup bagi Chowli yang untuk merangkaikan seluruh kejadian. Begitulah kesulitanku dalam hal ini, entah bagaimana dengan pendapat kakak Chowli yang, ujar Ding Tao mengakhiri penjelasannya. Mendengar cerita Ding Tao, dalam hati Chowli yang jadi semakin bersemangat untuk menjodohkan Ding Tao dengan keluarga murong. Salah satu kelemahan Ding Tao dalam hal ilmu silat adalah pengalamannya. Chowli yang memang bukan seorang ahli bela diri, namun pengetahuannya dalam ilmu perang membantu dia untuk memahami kedudukan Ding Tao ketika pemuda itu berhadapan dengan tokoh-tokoh nomor satu dalam dunia persilatan. Hampir setiap orang yang membericarakan Ding Tao selalu mengakui bakat dan potensi dari pemuda itu, namun pengalaman tidak bisa dipaksakan. Setiap orang menjalani waktu yang sama dan tidak mungkin pula jika Ding Tao yang saat ini berusaha meraih dukungan dari orang banyak untuk pergi menantang tokoh-tokoh yang ada. Jika Ding Tao bersikap seperti itu, tentu akan mengundang banyak rasa tidak suka dari mereka yang lebih tua. Belum lagi kekalahan-kekalahan yang mungkin saja terjadi, bisa mengurangi dukungan yang ada. Melawan kesunsia omah saja Ding Tao masih membentur dinding batu. Tapi sekarang ada kemungkinan untuk menutupi kelemahan itu, jika benar keluarga murong menyimpan berbagai macam kitab pelajaran ilmu silat, maka tanpa bertarung pun Ding Tao bisa mempelajari kelemahan dan kelebihan calon lawan-lawannya. Tapi di luar tentu saja Ding Tao tidak melihat yang bergejolak dalam hati Chow Liang. Chow Liang justru bersikap sangat prihatin, kemudian dengan suara yang berat dia berkata, Ketua Ding Tao, kau sudah banyak sekali membuat susah kedua orang nona itu. Betapa mereka merasa terhina saat Ketua Ding Tao menolak. Pernyataan cinta mereka, bisakah Ketua Ding Tao bayangkan? Ya, ya, justru aku bisa membayangkan rasanya, aku semakin merasa bersalah pada mereka saat mereka menghujani aku dengan berbagai macam kebaikan, ucap Ding Tao dengan sedih. Hei, Ketua Ding Tao, ku rasa tidak ada jalan lain untuk menebus semua kesalahan Ketua ini. Ketua Ding Tao harus pergi menemui mereka dan mengajukan lamaran selayaknya, ujar Chow Liang dengan serius, padahal dalam hati dia tertawa gembira. Kakak Chow Liang, bagaimana juga dengan permintaan nona Murong Yun Hua mengenai urusan melanjutkan keturunan dari keluarga Murong, tanya Ding Tao. Apa salahnya dengan hal itu? Apakah Ketua Ding Tao melihat ada kekurangan dalam diri nona Murong Hua Lin, tanya Chow Liang dengan wajar. Tentu saja tidak, bagaimana mungkin ada yang kurang dari dirinya, jawab Ding Tao sambil menggelengkan kepala. Nah, jadi tidak ada masalah bukan? Tentang nama marga, ku kira kedua nona itu pun dapat mengerti jika Ketua Ding Tao meminta putra pertama untuk terlebih dahulu mewarisi marga Ding. Soal sekecil ini ku rasa bukan masalah besar, jawab Chow Liang seakan-akan tidak mengerti masalah Ding Tao. Ding Tao sendiri dihadapkan pada jawaban Chow Liang yang ringan dan wajar, jadi memikirkan kembali keberatan-keberatan yang selama ini dia ajukan. Apakah selama ini dia mempersoalkan hal kecil dan melupakan yang penting? Bukankah justru dia jadi tidak jujur pada diri sendiri dengan setiap pertimbangan yang dia lakukan? Hatinya merasa senang, tapi di mulut mengatakan tidak. Bukankah munafik namanya? Tapi bagaimana dengan janji setianya pada Wang Ying Ying? Dalam hal ini, perkataan Chow Liang jadi tidak berarti dan Ding Tao pun mencetuskan hal ini. Tapi bagaimana dengan adik Ying Ying? Patutkah aku menikah dan bersenang-senang, sementara nasibnya belum jelas diketahui? Sudahlah kakak Chow Liang, aku mengerti setiap pertimbangan yang kakak utarakan, namun satu hal ini, tidak bisa kupungkiri. Jika aku menikah sekarang maka aku akan merasa bersalah pada adik Ying Ying, ujar Ding Tao dengan ada yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi bukankah Chow Liang sudah memiliki jawabannya? Dan Chow Liang pun menjawab, tapi Ketua Ding Tao, keputusan Ketua Ding Tao ini justru bisa menjadi bencana bagi nona muda Wang Ying Ying. Lagipula apakah itu bukan merupakan tindakan seorang pengecut? Apa maksud perkataan kakak Chow Liang? Tanya Ding Tao dengan heran dan penasaran. Yang pertama, Ketua Ding Tao sendiri mengakui perasaan cinta Ketua Ding Tao terhadap nona murong Yun Hua, bahkan sampai Ketua Ding Tao melakukan hubungan di luar batas. Sekarang Ketua Ding Tao menyembunyikan perasaan Ketua Ding Tao itu dari nona muda Wang Ying Ying, bukankah itu karena rasa takut dan bersalah? Jika Ketua Ding Tao memang seorang lelaki, akuilah hal itu dihadapan nona muda Wang Ying Ying. Atau Ketua Ding Tao ingin hidup sampai tua dalam kebohongan. Memakai topeng manusia suci padahal di dalam hatinya mendua, keras dan pedas perkataan Chow Liang, jika Chow Liang tidak yakin akan watak Ding Tao tidak akan berani dia berkata demikian. Merah dan percat bergantian wajah Ding Tao ditegur sedemikian rupa. Beberapa lama tidak ada yang membuka suara, sampai akhirnya Ding Tao menghela nafas dan mengangguk dengan berat. Ya, dalam hal ini kakak Chow Liang benar, aku tidak boleh menyembunyikan hal ini terus-menerus. Segera setelah kita menemukan adik Ying Ying, aku akan membuka semuanya, ujar Ding Tao dengan hati yang sudah menemukan ketetapan. HMM, tapi sampai kapan ketua Ding Tao mau menunggu, sampai kapan kedua nona itu harus menunggu? Bagaimana jika nona muda Wang Ying Ying tidak pernah ditemukan? Ketua Ding Tao mengorbankan dua orang demi satu orang, membicarakan yang mungkin dan mengorbankan yang di depan mata. Padahal jika nona Wang Ying Ying muncul pun ketua Ding Tao tetap akan menikahi kedua nona murong itu. Sikap yang tidak tegas seperti ini, masakan layak bagi seorang pemimpin, tanya Chow Liang dengan wajah tidak puas. Merah padam wajah Ding Tao, tanpa sadar digebraknya meja yang ada di hadapannya, apakah kak Chow Liang pikir aku pun menikmati keadaan ini? Jadi lelaki mengapa takut menderita? Demi orang yang dicintai rela menanggung derita, demi menunaikan kewajiban sanggup menekan perasaan. Tahu mana kepentingan yang besar dan mana yang kecil. Menempatkan kepentingan orang lain, di atas perasaan sendiri. Baru itu namanya lelaki, ujar Chow Liang tidak kalah kerasnya. Kedua orang itu pun saling berhadapan dengan wajah keras. Selama bertemu dengan Chow Liang mungkin baru kali ini keduanya bersinggungan sedemikian rupa. Tapi tidak berlangsung lama Ding Tao pun akhirnya menghela nafas. Sebagian dari diriku membenarkan perkataan kakak Chow Liang, tapi sebagian yang lain menolaknya, ujarnya setelah menyabarkan diri dan menghalau pergi amarah yang tadi menguasai hatinya. Jika hati terbelah siapa yang bisa mengaturnya, tapi bagaimana dengan pertimbangan pikiran ketua Ding Tao? Tanya Chow Liang. HMM, aku cenderung memandang pertimbangan-pertimbangan akalku dengan curiga. Selama ini aku mengamat-amati, tidak jarang akalku memberikan berbagai pertimbangan hanya demi menekan hati nuraniku dan membenarkan keinginanku. Dan dalam hal ini aku sudah menginginkan nona murong Yun Hua, jawab Ding Tao dengan muka kelam. Jika ku minta ketua Ding Tao untuk menjawab dengan jujur, dari ketiga gadis itu siapa sebenarnya yang ketua Ding Tao inginkan? Tanya Chow Liang. Ding Tao pun menggigit bibir dan menjawab, murong Yun Hua. Jadi sebenarnya bukankah tidak salah jika ku katakan perasaan ketua Ding Tao pada nona muda Wang Ying Ying sudah berubah, kejar Chow Liang. Meskipun dengan berat hati akhirnya Ding Tao pun menganggukan kepala. Bukankah sebenarnya terjadinya pertentangan batin adalah karena ketua Ding Tao tidak bisa menerima hal ini? Ketua Ding Tao lari dari kenyataan. Salahkah jika aku mengatakan bahwa Ketua Ding Tao adalah seorang pengecut, tanya Chow Liang tanpa memberi Ding Tao ampun sedikitpun. Ding Tao pun menganggukan kepala dengan lemah. Menurut ketua Ding Tao, seandainya ketua Ding Tao menemukan nona muda Wang Ying Ying dan menikahinya, sambil mengubur dalam-dalam kenyataan bahwa hati ketua Ding Tao sudah menjadi milik orang lain. Apakah nona muda Wang Ying Ying tidak akan merasakannya? Apakah bahagia hidup dalam satu tipuan? Tapi jika ketua Ding Tao dengan jantan mau mengakuinya, maka sakitnya mungkin terasa, tapi ada kesempatan bagi nona muda Wang Ying Ying untuk menemukan orang lain yang lebih mencintainya daripada cinta yang terbagi yang bisa diberikan ketua Ding Tao. Bukankah sikap ketua Ding Tao yang sekarang ini justru mencelakai nona muda Wang Ying Ying? Karena ketua Ding Tao mengurungnya dengan kata kesetiaan, padahal ketua Ding Tao sendiri tidak bisa memberikan sepenuh hati ketua Ding Tao padanya. Tercenung Ding Tao mendengarkan urayan Chow Liang. Apa yang ketua Ding Tao lakukan, sebenarnya sudah menyakiti semua pihak dan menutup pula masa depan nona muda Wang Ying Ying, ujar Chow Liang dengan lembut. Bagaimana tuntutan nona Murong Yun Hua mengenai nona Murong Huolin, tanya Ding Tao. Dalam hal ini tergantung pada keputusan nona muda Murong Huolin sendiri. Jika ketua Ding Tao bisa berterus terang dan mengatakan perasaan ketua Ding Tao secara sejujurnya pada nona Murong Huolin, maka apapun keputusannya bukankah? Tidak ada keberatan dalam nurani ketua Ding Tao, tanya Chow Liang. Setelah mendengarkan urayan Chow Liang, Ding Tao pun akhirnya menganggukan kepala. Melihat Ding Tao sudah menerima pendapatnya, Chow Liang pun menambahkan. Demikian pula nanti jika pada akhirnya kita berhasil menemukan dan menyelamatkan nona muda Wang. Jika setelah melihat kenyataan dan dia bersedia menerima cinta ketua Ding Tao yang terbanggi, maka selama masih ada kasih ketua Ding Tao pada dirinya, ku kira yang terbaik adalah ketua Ding Tao menerimanya pula. Bagaimanapun juga ketua Ding, Tao sudah pernah menjanjikan hal itu pada dirinya. Namun hal itu terjadi bukan dengan kebohongan-kebohongan atau ada yang ditutupi, melainkan dengan melihat kenyataan dan sesuai pilihan hati nona muda Wang sendiri, ujar Chow Liang. Alis Ding Tao pun terangkat mendengar usulan Chow Liang yang terakhir. Chow Liang seperti orang yang tidak tahu kapan harus berhenti. Sudah berhasil meyakinkan Ding Tao untuk menikahi Murong Yun Hua, bahkan Murong Huolin jika gadis itu setuju, sekarang Chow Liang menyarankan Ding Tao untuk menikah pula dengan Wang Yingying, seandainya gadis itu menyetujuinya. Tentu saja dengan mendengarkan pula pertimbangan dari Nona Murong Yun Hua dan Nona Murong Huolin, ujar Chow Liang tanpa merasa bersalah. Ding Tao pun mendesah dan menggelengkan kepala, Baiklah, aku sudah mengerti apa maksud kakak Chow Liang. Sekarang tolong tinggalkan aku sendiri, biarkan aku memikirkannya sekali lagi. Chow Liang menganggukan kepala dan berpamitan, Baiklah kalau begitu, semoga ketua Ding Tao boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih, jawab Ding Tao. Chow Liang pun keluar meninggalkan Ding Tao sendirian di ruang kerjanya. Para penjaga pintu mengangguk hormat padanya, meskipun di wajah mereka terlihat pula keheranan. Pintu ruangan itu memang tebal, namun tidak urung mereka sempat mendengar pertengkaran yang sempat terjadi, meskipun tidak dengan jelas. Chow Liang yang melihat keheranan di wajah mereka hanya tersenyum dan berkata, Dua orang tentu tidak aneh jika memiliki dua pendapat yang berbeda. Seorang pengikut yang baik bukan hanya mengikuti secara membuta, tapi harus berani memberikan pendapatnya yang mungkin berbeda, jika itu demi kebaikan. Kalian mengerti? Ya, kami mengerti Chow Liang, jawab salah seorang dari mereka. Baguslah kalau begitu, sekarang kalian berjagalah baik-baik, jika tidak ada persoalan yang sangat penting, maka ku minta, kalian mencegah orang yang hendak menemui ketua Ding Tao, ujar Chow Liang berpesan. Baik tuan Chow, jawab para penjaga. Sementara itu pembicaraan Tabib Sao Yang dan kedua Nona dari keluarga Murong itu pun akhirnya selesai. Wajah dua gadis yang tadinya pucat saat mendapatkan kunjungan dari Tabib Sao Yang, sekarang menjadi cerah. Awan gelap yang tadinya menutupi hati sudah hilang tertiup angin dan harapan sedang berbunga dalam hati keduanya. Kalau begitu, ku rasa sudah saatnya aku pergi menemui ketua Ding Tao, bagaimana menurut Nona berdua, tanya Tabib Sao Yang mengakhiri pembicaraan yang menyenangkan. Dengan tersipu malu, Murong Jiun Hua menjawab, tentu saja, aku menyerahkan segala persoalan di tangan Tabib Sao Yang. Kami hanya bisa menunggu dan berharap. Tabib Sao Yang pun tertawa bahagia, Hahaha, jangan khawatir, aku mengenal ketua Ding Tao dengan baik. Kukira tidak akan ada halangan apapun. Baiklah kalau begitu aku pamit dahulu, entah nanti aku akan datang kembali atau ketua Ding Tao sendiri yang akan datang kemari. Terima kasih Tabib Sao Yang, hati-hati dalam perjalanan, ucap kedua gadis itu dengan wajah kemarahan. Dengan hati berdebar keduanya mengantarkan Tabib Sao Yang sampai di luar, menanti Tabib tua itu lenyap dari pandangan mata, keduanya saling berpandangan. Senyum mengembang di wajah keduanya. HMM, Enciun Hua sepertinya senang sekali, jangan keburu senang dulu Tabib Sao Yang kan belum bertemu dengan kakak Ding Tao, bagaimana kalau nanti jawabannya tidak sesuai harapan, goda Murong Huoling dengan metu berkilat, antara kata-kata dan raut wajahnya saling bertentangan. Eh, eh, anak nakal, bukanya dirimu yang dari tadi tersenyum-senyum, balas Murong Yun Hua sambil memainkan mata. Semburat merah wajah Murong Huoling tapi tak mau mengalah. Ah, aku hanya senang melihat Enci senang. Tidak ada sebab yang lain. Oh, jadi begitu ya, benar tidak mau jadi istrinya Ding Tao, goda Murong Yun Hua dengan geli. Huh, kalau jadi istrinya bisa makan hati tiap hari, matanya akan melihat Enci terus. Mana ada waktu untukku, balas Murong Huoling dengan bibir mencibir. Ah masa ya sih? Kulihat tadi senyumanmu lebih lebar saat Tabib Sao yang mengatakan akan meminta adik Ding Tao untuk menerima syaratku, yaitu dia harus menikahi kita berdua sekaligus, ujar Murong Yun Hua tidak mau kalah. Ahaha, siapa bilang? Aku tidak tersenyum kok, jawab Murong Huoling sambil mencubit kakak perempuannya. Aduh, 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 kalau tidak tersenyum ya tidak perlu mencubit. Belum jadi istri Ding Tao aku sudah kau cubit, nanti kalau sudah menikah dengan Ding Tao jangan-jangan kau malah lupa dengan Enci mu ini, goda Murong Yun Hua sambil berlari menuju ke dalam. Murong Huoling pun mengejar sambil tersipu malu, ah, jangan, bicara sembarangan, siapa juga yang kepingin jadi istrinya. Salah satu pembantu di kediaman Partai Pedang Keadilan yang kebetulan sedang membawakan makanan dan minuman untuk kedua gadis itu melongokan kepala ke dalam dan berseru, wah, kenapa nona muda berdua ceria sekali, aku dengar ada yang mau kawin, siapa yang mau kawin? Hush, bukan kawin, tapi nikah, ini adik kecilku ini yang mau menikah, jawab Murong Yun Hua dari dalam. Dengan segera ketiga gadis itu pun ramai bercanda. Murong Huoling yang termuda, meskipun pandai bicara, kali ini tidak berkutik karena diserang dari dua arah. Jika di tempat Murong Yun Hua dan Murong Huoling menginap ramai dengan canda tawa. Berbeda lagi dengan suasana di ruang kerja Ding Tao. Sesuai dengan pesan Chou Liang, para penjaga pintu terlebih dahulu menanyai urusan dari orang yang ingin bertemu dengan Ding Tao. Hari itu sudah tidak ada hal penting lain kecuali pertemuan dengan Chou Liang, dengan sendirinya tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menemui Ding Tao. Di dalam ruang kerjanya pemuda itu duduk sendirian ditemani dengan kesunyian. Entah sudah berapa kali pemuda itu bangkit berdiri kemudian berjalan mondar-mandir dalam ruang kerjanya, untuk kemudian duduk lagi sambil menghela nafas. Sekali lagi dia berdiri dan berjalan, mengelilingi ruang kerjanya, matanya tertumbuk pada sebilah pedang yang digantungkan di dinding. Pedang hadiah dari Murong Yun Hua dan Murong Huoling, lebih tepatnya hadiah dari Murong Huoling, karena jika pedang angin berbisik itu milik ayah Murong Yun Hua, pedang yang satu ini adalah milik ayah Murong Huoling. Entah apa nama pedang itu, ayah Murong Huoling tidak pernah memberikannya nama, Ding Tao sendiri sebagai pemiliknya tidak terpikirkan untuk memberikan nama. Dicabutnya pedang itu dan diamatinya baik-baik, lalu ditimangnya dan diayunkan dengan hati-hati. Tiba-tiba ditikamkannya pedang itu dengan sekuat tenaga hingga suara dengungan pedang memenuhi ruangan. Penjaga di luar terlonjak kaget mendengar dengungan yang bagai raungan seekor macan kumbang di pendengaran mereka. Sebelum para penjaga bisa memutuskan akan mencoba mengetuk pintu ataukah mendiamkan saja kejadian itu, Ding Tao terlihat melangkah keluar. Segala kebimbangan sudah diatikam habis dengan pedang pusakannya, sekarang hanya ada satu tempat yang harus dia tuju. Melihat romen wajah Ding Tao, para penjaga tidak ada yang berani bertanya, meskipun dalam hati mereka tidak habis-habisnya menebak. Pertama pertengkaran Ding Tao dengan Chou Liang, sekarang suara raungan dari dalam ruangan. Baru beberapa langkah Ding Tao meninggalkan bangunan tempat ruang kerjanya berada ketika dia melihat Tabib Sao Yang sedang berjalan ke arahnya. Melihat Tabib Tua itu berjalan ke arahnya, Ding Tao pun menghentikan langkahnya dan menunggu. Tabib Sao Yang, apakah mencariku? Tegurnya sambil tersenyum ramah. Ya, benar. Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Apakah waktunya tepat? Sepertinya Ketua Ding Tao hendak pergi ke satu tempat, jawab Tabib Tua itu dengan senyum lebar, hatinya masih berbunga-bunga oleh kabar gembira yang hendak dia sampaikan. HMM, tidak apa, tapi jika tidak terlalu penting biarlah kita bicarakan di sini saja. Aku hendak pergi mengunjungi nona muda murong, jawab Ding Tao. Ah, kedua gadis itu, kebetulan justru aku baru saja dari sana dan hendak menemui ketua untuk membicarakan sesuatu mengenai mereka, ujar Tabib Sao Yang. Apakah terjadi sesuatu dengan mereka? Apakah berkenaan dengan kesehatan nona muda murong Yun Hua? Tanya Ding Tao dengan cemas. Tabib Sao Yang tertawa geli melihat reaksi pemuda itu, ya, memangnya ada sesuatu terjadi pada diri nona muda murong Yun Hua, dan itu jelas-jelas karena kesalahanmu. Namun tidak ada yang perlu dikhawatirkan, aku sudah memberikan obat yang baik bagi mereka. Asalkan tidak ada salah perhitungan tentu mereka berdua baik-baik saja. Eh, aku jadi tidak mengerti maksud Tabib Sao, ujar Ding Tao dengan kebingungan. Hehehe, sudah lah, kita cari tempat yang nyaman untuk bicara sebentar. Bagaimana kalau ke taman sebelah situ, ujar Tabib Sao Yang sambil menunjuk sebuah taman kecil yang mengisi jarak antara bangunan yang satu dengan yang lain. Baiklah, mari kita pergi ke sana. Tapi benar tidak ada apa-apa dengan kesehatan dua orang nona itu? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, marilah kita pergi ke sana. Setelah ku jelaskan pasti ketua Ding Tao akan paham juga, ujar Tabib Sao Yang sambil lebih dahulu berjalan ke arah taman yang dia maksud. Ding Tao dengan tidak sabar menunggu Tabib Sao Yang yang menurunkan pantatnya perlahan-lahan ke salah satu bangku yang ada dalam taman kecil itu. Menunggu Tabib Sao Yang duduk dengan nyaman, barulah Ding Tao duduk di bangku yang lain. Dari kedudukan sudah sewajarnya bila Ding Tao yang duduk terlebih dahulu, tapi mengenai hal ini Ding Tao justru berkeras, agar mereka yang lebih tua yang lebih dahulu duduk. Pada saat awal Ding Tao menjadi ketua tentu saja beberapa kali hal ini jadi perdebatan kecil di antara mereka. Namun karena Ding Tao tidak mau mengalah, maka akhirnya orang tua-orang tua itu yang mengalah. Tabib Sao Yang, jadi bagaimana dengan keadaan kedua nona tersebut? Tanya Ding Tao dengan tidak sabar. HMM, baiklah pertama-tama mengenai nona Murong Yun Hua, ku harap ketua Ding Tao jangan terburu-buru mengambil kesimpulan atau kaget mendengar berita ini, ujar Tabib Sao Yang dengan hati-hati. Ya, ya, aku mengerti, jadi ada apa dengan Enci Murong Yun Hua? Nona Murong Yun Hua saat ini dalam keadaan hamil, jawab Tabib Sao Yang sambil terus memperhatikan wajah Ding Tao. Pucat wajah Ding Tao mendengar berita itu, termangu pemuda itu tidak memberikan tanggapan apa-apa pada Tabib Sao Yang. Otaknya dipenuhi berbagai macam pertanyaan dan dugaan, begitu sibuknya hingga Ding Tao sendiri tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat Ding Tao terdiam, Tabib Sao Yang pun kembali berkata, Menurut perhitunganku, usia kandungannya kurang lebih berumur bulan, apakah kira-kira perhitunganku ini tepat dengan perhitungan ketua Ding Tao? Tanya Tabib Sao Yang dengan lembut. Pertanyaan Tabib Sao Yang itu seperti angin yang bertiup keras menghembus semua kericuhan dalam menak Ding Tao. Pemuda itu memejamkan matu dan menghela nafas. Ketika dia membuka matu dia pun berkata, Ku kira apa yang terjadi antara diriku dengan Enci Murong Yun Hua, sudah Tabib Sao Yang ketahui. Tapi biarlah ku ucapkan terus terang, kecuali Enci Murong Yun Hua berkata lain, anak dalam kandungannya itu tentu adalah anakku. Tabib Sao Yang menganggukan kepala, Nona Murong Yun Hua tidak mengatakan hal yang berlawanan, ketika aku bertanya padanya. Apakah Enci Murong Yun Hua yang meminta Tabib Sao Yang untuk menyampaikan kabar itu padaku? Ding Tao bertanya dengan tenang. Tabib Sao Yang pun menggelengkan kepala, tidak, akulah yang pergi ke sana untuk bertanya, dan aku pula yang menawarkan diri untuk menyampaikan berita ini padamu. Tadinya kedua Nona itu hendak menyembunyikan hal ini darimu, berkenaan dengan perasaanmu terhadap Nona muda Wang Ying Ying. Termenung Ding Tao mendengar jawaban Tabib Sao Yang, kemudian dengan perlahan dia berkata, Syukurlah Tabib Sao Yang berpikir sampai ke sana. Jika tidak, betapa besar dosaku telah menelantarkan Enci Yun Hua dan anakku sendiri. Kembali Tabib Sao Yang mengangguk-anggukan kepala, teringat juga dia dengan perkataan Chou Liang, dalam hatinya Tabib itu pun membenarkan pendapat Chou Liang, jadi, sekarang, apa yang akan ketua Ding Tao lakukan? Aku akan pergi menemui mereka. Hari ini pun sebenarnya aku sudah banyak mendengarkan pendapat kakak Chou Liang mengenai hubunganku dengan kedua gadis itu dan aku pun sudah mengambil keputusan, meskipun ada juga pertanyaan dalam hati. Tapi berita dari Tabib Sao Yang menegaskan semuanya, kukira tidak ada yang perlu dipikirkan lagi, jawab Ding Tao sambil tersenyum. Tabib Sao Yang pun tersenyum lebar, baiklah kalau begitu, nah apakah ketua Ding Tao mau ke sana sendirian, atau perlu aku temani? Sambil tersipu malu Ding Tao menjawab, ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan, biarlah kali ini aku pergi sendiri. Dikali. Kedua tentu aku akan meminta bantuan dari Tabib Sao Yang untuk pergi mewakili diirku. Hahaha, baiklah kalau begitu. Memang sebaiknya kau pergi sendiri untuk meluruskan semuanya terlebih dahulu. Aku orang tua hanya ikut ambil bagian dalam peresmiannya saja, jawab Tabib Sao Yang sambil tertawa berkelanjangan. Sambil tersipu malu Ding Tao menganggukan kepala lalu berpamitan dengan Tabib Sao Yang. Bergegas pemuda ini melangkahkan kaki menuju ke tempat menginapnya rombongan dari keluarga murong. Langkah kakinya begitu ringan, jika tidak malu karena berlihat orang, mungkin dia sudah berlari sekencang mungkin. Namun mengingat kedudukannya, ditahan-tahan juga langkah kakinya, meskipun setiap saat berlalu, sejumput kesabarannya juga ikut melayang. Saat akhirnya dia sampai di depan gedung justru langkah kakinya terhenti. Tadi dia begitu tak sabar ingin cepat sampai, sekarang setelah tinggal mengetuk pintu justru dia terdiam dengan jantung berdebaran. Kalau tidak ada yang kebetulan hendak pergi keluar dan melihat dirinya, entah sampai berapa lama Ding Tao akan berdiri mematung di situ. Salah seorang pengantar Murong Yun Hua dan Murong Hu Lin, rupanya mendapat perintah untuk mengembalikan peralatan makan yang sudah mereka pakai ke dapur. Sambil membawa keranjang berisi setumpuk mangkuk dan seikat sumpit dia berjalan keluar. Saat dia melihat Ding Tao ada di sana, dengan sendirinya dia pun membungkuk dan menyapa Ding Tao, eh, ketua Ding Tao, selamat datang, apakah ada keperluan? Oh, ya, ya aku ingin bertemu dengan Nona Murong Yun Hua dan Nona Murong Hu Lin, apakah mereka ada di dalam? Jawab Ding Tao sedikit terbata. Ada, ada, tunggulah sebentar, biar Xiao Tei panggilkan, jawab orang tersebut dan dengan terburu-buru dia pun masuk kembali ke dalam dan menyampaikan kedatangan Ding Tao pada kedua Nona Murong tersebut. Mendengar kedatangan Ding Tao tentu saja hati kedua gadis itu jadi berdebar makin kencang. Sejak kepergian Tabib Sao, yang keduanya sudah dilambungkan oleh angan-angan. Sekarang orang yang ditunggu dan diimpikan sudah ada di depan pintu. Persilahkan dia untuk masuk dan menunggu di ruang tamu. Kami mau merapikan diri sebentar, ujar Murong Yun Hua pada orangnya. Ketika orangnya baru saja hendak pergi keluar, cepat-cepat pula dah menyusul dan setengah berteriak, jangan lupa hidangkan makanan kecil dan minuman untuk adik Ding Tao. Ya, baik Nona, jawab pembantunya sambil menggelengkan kepala, senyum kecil tersungging di bibirnya. Di luar dia pun menemui Ding Tao dan mempersilahkan Ding Tao menunggu di ruangan yang dimaksud, tidak lupa beberapa hidangan disediakan untuk menemani Ding Tao menunggu. Setelah selesai semuanya, sambil tersenyum penuhi arti dia pun berpamitan pada Ding Tao. Melihat senyum di wajah orang, muka Ding Tao terasa panas dan dengan hati berdebar dia menunggu. Berapa lama Ding Tao harus menunggu, jika bertanya pada Ding Tao tentu akan dijawab sangat lama. Jika ditanya pada kedua Nona tersebut, jawabnya tidak terlalu lama. Jika Ding Tao berani mendebat jawaban mereka, bisa-bisakan dijawab, toh tidak selama kami menunggu kedatangan dirimu. Berapa lama Ding Tao menunggu bukan masalah, selama apapun itu akhirnya penantiannya pun berakhir. Murong Yun Hua dan Murong Huolin akhirnya muncul juga, sebelum terlihat, bau harum sudah terlebih dahulu sampai, diikuti dua orang Nona yang berdandan sepenuh hati. Melihat mereka berdua jantung Ding Tao pun berdebaran makin kencang. Murong Yun Hua memang selalu tampil cantik dan anggun, entah memakai dandanan atau tidak. Ding Tao dengan mudah dibuat terpesona olehnya. Perubahan terbesar justru ada pada Murong Huolin, dandanannya lebih dewasa dibanding biasanya, sehingga dia tampil seperti orang yang berbeda, tidak kalah anggun dengan Murong Yun Hua. Membuat Ding Tao jadi terpesona, matanya menatap kedua gadis itu bergantian. Sebelum bertemu mereka, sudah berkali-kali Ding Tao berpikir tentang apa yang akan diakatakan, sekarang tiba-tiba saja Ding Tao kehilangan kata-kata. Murong Huolin yang tadinya begitu gugup untuk bertemu, menjadi hilang kegugupannya, karena merasa geli melihat rotu wajah. Ding Tao juga merasa bangga bisa membuat Ding Tao terkagum-kagum. Sambil menutup mulutnya Murong Huolin terkikik geli, kakak Ding Tao, makanya kalau makan perlahan-lahan saja, jangan serakah, jangan sampai terlalu banyak yang dimasukkan ke mulut hingga sulit bicara. Ah, bukan, bukan begitu, aku hanya. Adik Huolin hari ini kau cantik sekali, ujar Ding Tao terbata-bata. Huolin yang tadinya mau menggoda Ding Tao pun jadi terbungkam dengan wajah tersipu. Murong Yun Hua yang melihat hal ini jadi tertawa geli. Wah, adik Ding Tao, sekarang pandai merayu, ujarnya sambil melirik Huolin yang terdiam. Eh, bukan maksudku seperti itu, aku hanya kaget saja dan di luar mauku, tercetus begitu saja, jawab Ding Tao dengan malu. Murong Yun Hua sebenarnya ingin menggoda Ding Tao lebih lama, namun melihat wajah pemuda itu, dia jadi jatuh kasihan. Dan berhenti menggoda. Murong Yun Hua segera duduk di seberang Ding Tao dan Huolin mengikutinya. Adik Ding Tao, ada keperluan apa engkau mencari kami? Tanya Murong Yun Hua memulai. Kedua gadis itu pun memperhatikan tiap patah kata dan raut wajah Ding Tao dengan hati bergebar. Mereka sangat berharap Tabib Sao Yang sudah bertemu dan dapat mempengaruhi keputusan Ding Tao, namun di saat yang sama mereka juga berusaha menekan harapan mereka itu agar tidak terlalu kecewa jika harapan itu salah. Apalagi kedatangan Ding Tao tidak berselang terlalu lama dari kepergian Tabib Sao Yang. Ding Tao sendiri kesulitan untuk menjawab pertanyaan Murong Yun Hua, padahal sepanjang jalan dia sudah berpikir panjang dan rinci tentang apa yang akan dia sampaikan. Namun semuanya menguap begitu berhadapan dengan kedua gadis itu. Di bawah tekanan dan pikiran yang kalut, yang terucap adalah, Aku datang untuk menikahi kalian berdua. Perkataan Ding Tao yang begitu langsung membuat mereka bertiga kaget, termasuk Ding Tao sendiri, karena bukan itu yang ingin dia ucapkan. Meskipun hal itu yang ingin dia sampaikan, namun tentunya dengan perkataan yang lebih tertata. Tergagap Ding Tao memandangi kedua gadis itu dan berusaha menjelaskan, Eh, maksudku, aku datang untuk bertanya, apakah kalian berdua mauku nikahi? Ah, bagaimana ya, Tabib Sao Yang dan kakak Chou Liang, mereka membicarakan tentang perasaanku terhadap kalian berdua. Ini tentang perasaan cintaku pada Nciun Hua dan perasaan sukaku pada adik Huolin. Juga tentang perasaanku pada adik Ying Ying, sebenarnya memang memalukan, seorang lelaki bisa memiliki perasaan demikian pada tiga wanita berbeda. Tapi kenyataannya demikian dan aku tidak mau bersikap tidak jujur. Jadi, jadi kau nikahi saja ketiga-tiganya, begitu maksud kakak Ding, tanya Huolin yang sudah pulih dari rasa kagetnya, pura-pura marah dan menikmati kecanggungan Ding Tao. Ya, Ya, bagaimana ya, jawab Ding Tao dengan bingung. Bagaimana kalau kami menolaknya, tanya Murong Huolin. Kalau demikian, tentu saja tidak apa-apa. Itu, bukan maksudku mencari mauku sendiri, hanya saja ku pikir. Oh, jadi rasa cintamu pada kami hanya sebesar itu, kalau mau ya iya, kalau tidak ya apa boleh buat, kalau dari adik mau ya syukur, kalau ketiganya mau ya untung. Apa begitu, selamurong Yun Hua ikut pura-pura marah. Bukan begitu pula, soal ini. Melihat Ding Tao kebingungan, tidak tahan akhirnya kedua gadis itu pun tertawa terbahak-bahak. Ding Tao pun sadar dia sudah dikerjai oleh kedua gadis itu. Ah, kalian ini, sungguh aku tidak bisa menjelaskan apa maksud hatiku. Hanya saja ku harap kalian sudah cukup mengenalku untuk mengerti isi hatiku, keluh Ding Tao sambil menundukkan kepala. Kedua gadis itu pun saling berpandangan, kemudian dengan senyum simpulmu. Rong Yun Hua berkata dengan lembut, kami tidak mengerti isi hatimu, tapi kami percaya padamu. Lamaran. Itu, kau atur sajalah sesuai dengan yang seharusnya diadakan. Kami berdua akan mengikuti kemauanmu. Dan itu adalah akhir dari bab ini, bisa saja diceritakan tanggapan Ding Tao, Gwadaan Hualin, kebahagiaan yang terpancar di wajah ketiga orang tersebut. Namun jika semuanya dituliskan, akan terbuang lagi beberapa lembar halaman hanya untuk menceritakan pertemuan mereka hari itu. Apalagi jika kemudian diceritakan bagaimana Ding Tao menemui Tabib Sawoyang dan Chowliang. Demikian juga tanggapan setiap orang ketika mereka mendengar berita itu. Orang-orang tua seperti Wong Xia Hou dan Lian Mao, yang muda seperti Tang Xiong dan Kin Bayu. Singkat cerita, pesta pernikahan berlangsung dengan meriah, untuk menutupi kehamilan Murong Yun Hua yang sudah berjalan selama bulan, maka dibuatlah cerita bahwa ketiganya sudah menikah beberapa bulan yang lalu dan pernikahan kali ini hanyalah sebuah pesta, untuk merayakannya secara terbuka. Untuk sesaat lamanya, segala kesibukan dan kerisauan ditinggalkan. Bagi sepasang, atau dua pasang, atau setengah pasang mempelai itu, juga bagi mereka yang dekat dengan. Mereka bertiga, hari-hari itu adalah hari perayaan yang penuh tawa. Mungkin hanya Chowliang yang masih saja berkerut kening dan menjalankan semua urusan. Berusaha memanfaatkan berita pernikahan, Ding Tao ini untuk memperluas hubungan mereka di luaran, tanpa pernah lupa untuk berjaga-jaga terhadap adanya bahaya. Namun hari-hari itu berjalan tanpa gangguan, hingga terkadang sebagian besar dari mereka lupa akan adanya bayangan gelap yang belum terungkap di dunia persilatan. di dunia persilatan. Terima kasih.